Sebuah pusat rehabilitasi satwa liar di Tenggara Polandia berhasil merehabilitasi seekor lins yang terancam punah. Lins ini ditemukan oleh penduduk setempat Desember lalu. Saat si kucing liar berumur 6 bulan ini tiba di pusat, ia dalam keadaan parah, sehingga para ahli konservasi tidak yakin apakah ia akan bertahan hidup. Tetapi setelah diobati penyakit usus dan gisinya, mereka berhasil merawat si lins langka ini hingga sehat. Ia akan dilepaskan kembali ke alam liar pada musim semi. Sang lins tiba dalam kondisi serius. Suhu tubuhnya sekitar 34 derajat Celcius, jadi kami pikir tidak akan ada cara yang mungkin untuk menyelamatkannya. Kami berusaha keras karena ini adalah spesies langka di Polandia, Eropa, dan di dunia. Dapat dikatakan bahwa setiap lins bernilai lebih dari beratnya dalam emas. Populasi lins di Polandia diperkirakan sekitar 200 ekor, dengan sebagian besar populasinya hidup di pegunungan Karpatia. Saat manusia dan lins saling bertemu, biasanya ini bukan pertemuan yang baik. Selama beberapa tahun terakhir, ada satu atau dua lins datang ke pusat, tapi kami sadar bahwa ini hanyalah sedikit saja. Sayangnya, lins mati sendirian. Bisa karena tembakan pemburu, tertabrak mobil, atau kecelakaan lain. Lins bersembunyi di semak-semak dan sulit untuk menemukannya. Saat dalam kondisi itu, mereka perlu pengobatan darurat. Lins Polandia telah dilindungi sejak tahun 1995. Pemburu dilarang menyakiti mereka karena jumlahnya yang menipis. Pada tahun 1987, lins terakhir di hutan Mazurian ditembak oleh pemburu. Tetapi 15 tahun kemudian diperkirakan ada 8 lins baru berkat upaya konservasi.